Berita hoax menjadi salah satu ancaman serius untuk kesuksesan pemilu 2024 mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi mendorong kaum milenial tidak teracuni oleh pemikiran yang berlandaskan berita bohong. Hal ini disampaikan TGB saat menghadiri tablik akbar di Pompes Darul Falah, Lendang Batah, Dusun Mekardamai, Kabupaten Lombok Tengah. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak muda kita yang merupakan kekuatan Indonesia ke depan, tulang punggung untuk membangun, itu pikiran mereka teracuni oleh hoax. Kita perlu anak-anak muda kita punya cara berpikir yang bersih dan punya fokus untuk membangun Indonesia ke depan. TGB yang juga merupakan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini menghadiri tablik akbar dan halal bihalal NWDI di Desa Gelogor, Kediri, Lombok Barat. Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah ini, TGB juga melaksanakan proses siwisuda santri Hamzan Wadi secara simbolik. Tim Liputan Ainews melaporkan.